Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ijinkan kami nyampaikan apresiasi atas gugatan warga negara terkait dengan kualitas udara yang gugatannya diajukan oleh 32 warga DKI, warga Jawa Barat dan Banten pada tahun 2019 yang lalu gugatan itu adalah bentuk kewajiban warga negara yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 terkait dengan hak atas lingkungan hidup yang sehat dan setelah menjalani, setelah menunggu selama 2 tahun bahkan sempat tertunda karena pandemi akhirnya pada hari ini hari Kamis 16 September 2021 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan putusannya yaitu mengabulkan sebagian gugatan para tergugat ada 7 pejabat tingkat nasional dan daerah yang menjadi pihak tergugat termasuk Gubernur DKI Jakarta sehubungan dengan amar putusan hari ini sesuai dengan visi dan misi pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menyediakan udara bersih yang merupakan hak dasar bagi siapapun Pemprov DKI Jakarta akan melaksanakan putusan pengadilan dan tidak mengajukan banding dalam rangka mempercepat pelaksanaan putusan tersebut agar pelaksanaan kualitas udara di Jakarta bisa berjalan efektif dan efisien maka diperlukan pendekatan multisektor pendekatan yang memperketat pengendalian sumber pencemaran udara mendorong peralihan gaya hidup masyarakat mengoptimalisasikan fungsi penghijauan sehingga itu semua membutuhkan sinergitas antar berbagai pihak berbagai pemangku kepentingan yang terkait dan khusus untuk penanggulangan pencemaran udara di ibu kota melalui instruksi Gubernur nomor 66 tahun 2019 2019 sebagai Gubernur DKI Jakarta mengeluarkan perintah untuk melakukan pengendalian kualitas udara sebagai ikhtiar cepat untuk bisa menyelesaikan masalah pencemaran udara kita biasa menyebutnya dengan istilah quick wins untuk menyelesaikan masalah pencemaran udara dan Alhamdulillah saat ini Pemprov DKI Jakarta sedang menyusun sebuah grand design pengendalian kualitas udara saya yakin insya Allah proses penyusunan ini akan bisa tuntas segera dan bisa dipastikan selama penyusunan selama ini pun sudah sejalan dengan amar putusan yang dibacakan pada hari ini karena itu saya yakin penyusunan kebijakan yang kita lakukan selama ini adalah sifatnya partisipatif begitu juga dengan penyusunan kebijakan terkait dengan pengendalian kualitas udara dengan ini saya ingin mengajak kepada semua mengundang seluruh pemangku kepentingan khususnya warga negara yang punya ide punya gagasan, inovasi, inisiatif mari kita kolaborasi bersama-sama dengan Pemprov DKI Jakarta menyusun grand design itu harapannya ini bisa menjadi salah satu upaya terobosan memperbaiki kualitas udara di ibu kota ini adalah kerja besar tapi ini juga adalah kerja bersama dan kita semua tahu bahwa polusi udara dan perubahan iklim adalah masalah global yang sangat mendesak mendesak untuk diselesaikan Jakarta tidak akan berpangku tangan kami memilih untuk berada di barisan depan bersama dengan kota-kota utama dunia lainnya di dalam melawan perubahan iklim dan kepada warga Jakarta kami juga titip Pemprov DKI Jakarta akan ambil tanggung jawab dan melaksanakan tugasnya tapi kami juga mengajak kepada semua yuk ambil peran lebih banyak pakai transportasi publik gunakan kendaraan-kendaraan yang sesedikit mungkin mengeluarkan emisi bahkan kalau bisa gunakan kendaraan yang tidak mengeluarkan emisi seperti sepeda kemudian hindari bakar sampah di tempat terbuka pastikan kendaraan kita terawat dan tidak melebihi ambang batas emisi serta pastikan mulai hitung dan kurangi jejak emisi karbon di diri kita sendiri ini adalah ikhtiar sama-sama pemerintah ambil tanggung jawab dan saya mengajak ke seluruh warga Jakarta mari kita semua ambil tanggung jawab yang menjadi bagian kita kita harus ingat bumi ini bukan milik kita untuk kita rusak dan habiskan tapi bumi ini adalah kita pinjam dari anak cucu kita yang nantinya akan kita kembalikan kepada mereka kepada anak kita generasi anak-anak dari anak kita insyaallah dalam kondisi yang lebih baik terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh